Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi bersama aku Ernawati Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Sehat rohani dan juga jasmani Dan jangan lupa solawatnya Agar kita dipermudah dalam segala hal Alhamdulillah masih bisa sapa-sapa teman-teman di rumah secara online Dan aku masih bisa share kegiatan aku lagi di pagi hari ini Ini suasana di depan rumah aku Masih sunyi, sepi, adem, ayem dan juga tentam Kenapa? Karena belum ada aktivitas warga yang melintas Karena kalau siang sedikit aja ini di depan rumah aku udah rame sekali Banyak warga yang melintas bersiap-siap untuk beraktivitas Mulai dari ada yang menghantarkan sekolah Ada yang pergi ke sawah Dan banyak lagi yang lainnya Soalnya di depan rumah aku ini Salah satu jalan tempat perlintasan Orang-orang untuk menuju ke jalan raya Jadi kalau siangan sedikit aja udah Di depan rumah aku tuh udah rame Banyak orang-orang yang melintas Jadi harus hati-hati juga Kalau kita punya anak kecil Harus benar-benar diawasi Oke, sesudah dari depan rumah Lanjut, aku mau pindah tempat Yaitu tempat dinasnya para ibu rumah tangga Yaitu di dapur Aku mulai memasak nasi terlebih dahulu Jangan lupa juga ditekan tombolnya ya teman-teman Karena ibu rumah tangga itu kadang kalau masak nasi suka kelupaan ya teman-teman Hayo disini Siapa yang suka masak nasi Tapi suka lupa Tekan tombol on-offnya Itu sih menurut aku Hal yang wajar Karena manusia memang tak luput Dari hilap dan juga lupa Tapi jangan lupanya sering-sering juga ya teman-teman Nanti suami sama anak kita Yang jadi korban kita Masak nasi Dari pagi Eh pas makan siang Nasinya masih berbentuk beras Oke, sesudah masak nasi Aku lanjut mau Ngurusin cucian aku yang sudah menggunung Karena sudah 4 hari Aku tidak mencuci pakaian ya Biasalah teman-teman Kadang mod kita turun naik Di dunia pekerjaan ibu rumah tangga Yang gak ada habisnya Dan selalu diulang-ulang setiap hari Apapun pekerjaan kita Apapun aktivitas kita Semoga lelah kita ini menjadi lilah Dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Di sisi Allah SWT Walau bagaimanapun kedudukan Ibu rumah tangga itu Sangatlah mulia Di sisi Allah SWT Buat teman-teman yang mungkin Sama seperti aku Menjadi ibu rumah tangga Jangan pernah merasa Diri kita ini rendah Dan tidak memiliki Derajat apapun Justru setiap pekerjaan rumah Yang diniati Untuk mendapatkan Ridho Allah SWT Akan menerima Ganjaran yang lebih Dan berlipat ganda Di sisi Allah SWT Dan aku doakan Semoga kita semua Yang ada disini Khususnya para ibu rumah tangga Semoga selalu Senantiasa ikhlas Dalam mengerjakan Pekerjaan rumah Mengurus suami Mengurus anak Karena setiap Pekerjaan rumah Yang diniati Untuk mendapatkan Ridho Allah SWT Akan menerima Ganjaran yang lebih Dan berlipat ganda Amin Ya robbal alamin Masya Allah Jadi seperti ini ya teman-teman Aku menjemurnya Masih pakai bambu Ini masih tradisional Banget ya teman-teman Dan ini dibuatin Sama pak suami Kebetulan Alhamdulillah Kita punya Pohon bambu Jadi kita Manfaatin aja Pohon bambu Yang ada Ya daripada Harus beli Jemuran yang Zaman sekarang Itu yang Stainless ya teman-teman Harganya juga lumayan Bagi aku sih Lumayan mahal Dan Alhamdulillah Ini aku menjemurnya Sudah selesai Lanjut Sesudah menjemur Aku lanjut Mau mandi Oke setelah beberapa menit Kemudian Aku mandinya sudah selesai Ini segar banget Masya Allah Alhamdulillah Oke teman-teman Ikuti aku yuk Aku mau ambil Beberapa batang Daun serai Dan juga Daun salam Di pinggi rumah aku Alhamdulillah Aku punya Pohonnya sendiri Ini dapat Aku tanam sendiri ya Itu-itu kita Manfaatin Lahan tanah Yang kosong Daripada Nganggur Kita manfaatin aja Untuk tanam-tanaman Dan disini Aku cuma mau ambil Beberapa batang saja Ya untuk sekali Masak aja ya teman-teman Jadi setiap kali Mau masak Baru ngambil gitu Jadi supaya Masih seger Kalau kita Ambil dadakan Oke lanjut Aku disini Juga mau Ambil Daun salam Yaitu Tempatnya Di pinggi Rumah aku Alhamdulillah Ini aku Punya daun salam Sendiri ya Teman-teman Ini dapat Aku tanam juga Dan lagi-lagi Aku hanya Mau ambil Beberapa lembar saja Yaitu Untuk sekali Masak Ini dia Teman-teman Daun salam Dan serai Dan disini Juga ada Tanaman Daun walang Yang suka Aku bikin Buat Sayur lada Resepnya Sudah aku bagiin Sayur lada Ini daun walangnya Ciri khas Dari Sayur lada Jadi kalau Sayur ladanya Tidak pakai daun walang Rasanya kurang mantul Oke setelah Kita petik Memetik daun salam Tadi Langsung saja Kita cus Ke kantor dinas Kita lagi Yaitu Di dapur Disini Aku mau masak Pindang Bandung Kuah kuning Ini sebenarnya Setok dari Pas maulidan Kemarin Ya teman-teman Baru sempet Aku masak Sekarang Ini ikan bandungnya Sebanyak setengah kilo Harga dari satu kilonya Di daerah aku Rp28.000 Dan disini juga Aku sudah sediakan Bumbunya Ada bawang merah Bawang putih Tomat Cabai merah Dan cabai rawit Untuk bumbu aromatiknya Aku menggunakan Jahe Kunyit Lengkuas Serai Dan daun salam Tapi jika teman-teman Punya Belimbing wuluh Kalau disini tuh Namanya Calingcing Teman-teman bisa Tambahkan Biar pindang Bandungnya Lebih seger Dan lebih mantap lagi Disini aku tidak Menggunakan Karena ya Susah sekali Dicarinya Dan aku males Nyari ke pasar Aku disini Cuman menggunakan Tomat Ijo Dan ini Untuk aromatiknya Kita iris-iris Semua aja Ya teman-teman Jadi biar Si kuahnya Itu bening Nanti kita akan Tumis semua Bumbunya Oke Iris-iris Bumbunya Sudah selesai Langsung Baik Urang Cemplungkan Kedalam Minyak Yang sudah Panas Kita tumis Sampai Kuning Kecoklatan Bagi aku Ini Nanti Bakalan Ngenah Top Markotop Recommended Buat teman-teman Pecinta ikan Wajib banget Dicoba Pindang Kuah Kuning Rasanya Ngenah Gurih Seger Pokoknya Top Markotop Menggugah Selera Teman-teman Cocok Buat Menu Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Oke Setelah Bumbunya Kuning Kecoklatan Langsung Saja Kita Tambahkan Secukupnya Air Dan Pindang Bandeng Kita Masukkan Kedalam Air Untuk Bumbu Penyedap Seperti Biasa Aku Selalu Menggunakan Masako Ada Garam Ada Gula Pasir Dan Sedikit Micin Biar Rasanya Lebih Nendang Jangan Lupa Itu Bumbu Wajib Selalu Kita Masukkan Tanpa Mereka Apalah Masakan Kita Mungkin Gak Bakalan Bisa Sedep Ya Teman Teman Ya Gak Si Alhamdulillah Ini Pindang Bandeng Sudah Mau Matang Dan Kita Mau Coba Ini Bener Bener Menggugas Selera Banget Teman Teman Aku Dari Tadi Udah Keroncongan Lapor Pengen Cepet Sarapan Yuk Kita Sarapan Yuk Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Barik Lana Fima Rozak Kita Cobain Ya Pindang Bandeng Yuk Kita Makan Sama Sama Teman Teman Masya Allah Ini Pagi Pagi Aku Udah Sarapan Berat Yaitu Dengan Sepiring Nasi Aku Pecinta Nasi Putih Banget Teman Teman Sebisa Mungkin Sarapannya Aku Harus Selalu Dengan Nasi Karena Hidup Tanpa Nasi Apalah Dayaku Gak Bakalan Kuat Bertenaga Apalagi Menu Sarapannya Dengan Lauk Yang Menggugah Selera Banget Yaitu Pindang Bandeng Kuah Kuning Yang Rasanya Ngenah Guri Seger Top Markoto Poco M Ngenah Recommended Banget Buat Teman Teman Pecinta Ikan Wajib Banget Dicoba Mohon Maaf Ya Teman Teman Aku Makannya Jadi Kalap Habis Aku Laper Banget Ini Laper Apadoyan Oke Teman Teman Selamat Mencoba Semoga Video Ini Bermanfaat Oke Buat Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Di Dalam Video Ini Semoga Video Aku Bermanfaat Dan Menginspirasi Teman Teman Di Rumah Aku Akhiri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai Jumpa Di Next Video Bye